Halo guys, balik lagi di channel gue Hendry GV kali ini gue akan lanjut trading crypto dan gue akan coba nih cepet-cepet open posisi sell di market NIUSDT gue buru-buru ya guys, nanti gue ceritain lanjut kenapa gue langsung cepet-cepet, karena tadi kan gue sebelumnya nyari nih market-market yang bagus, eh gue nemu tuh gila-gila-gila, kata gue bagus juga nih market oke, kita cek marketnya dulu ya guys ya, apakah marketnya masih sama ini apa nih kita lihat dulu oke, nah liat, ini gue nemu candle overload aduh, ke atas lagi dong, ke atas ke atas please, nih ya ini nih candle-nya sedang berjalan nih candle-candle yang bagus buat kita open posisi sell come on guys, ke atas lagi ya nih, kenapa gue pilih disini nih ya yang pertama di satu jamnya, liat deh nih, tuh di satu jamnya ini penurunan tuh ya, dan ini udah ada di harga tertinggi suatu harga market di time frame satu jamnya liat, ya dia ke bawah lagi gak apa-apa, nanti kita tunggu ke atas lagi dan disini gue nemu candle yang sangat-sangat besar overload nih satu jam liat, resistennya udah kesentuh terus di empat jamnya kalian bisa lihat sendiri tuh, ya empat jamnya ini lebih keliatan ketara banget nih oke oke ntar dulu ntar dulu aduh, tadi dia ke atas banget nih dia kalau udah ke atas gue akan open posisi sell nih guys aduh, dia nya udah nih, berarti gue harus nunggu di empat jamnya aja nih nah, terus ke atas ini yang moment-moment yang dimana gue cari sih lagi market penurunan langsung muncul candle overload hijau ke atas nih ini sangat-sangat yang gue tunggu sih karena dia kayak menghabiskan seluruh kekuatan dari candle hijau ya makanya gue berani open posisi mau open posisi sell nih tapi kita lihat dulu deh gue kalau dia gak ke atas lagi gak akan berani gue ya, bener-bener dia ke atas lah ya guys kalau dia ke atas gue berani open posisi sell nih nah, candle yang ini nih oke kita ancang-ancang dulu aja guys kita main di 15% gak usah main banyak kita cek marketnya dulu di satu jamnya seperti apa oke, ini yang di bawah nih ya kita langsung open posisi sell kalau dia ke bawah lagi lalu kita lihat oke di empat jamnya berapa sih oh, dia masih nah, di empat jamnya nanti gue jelasin deh ya soalnya gue lagi fokus susah kalau gue ngejelasin sembari fokus kayak bener-bener open posisi sell yang tepat aduh dia kayak ada ada yang menghalangi iya ini resistor ini yang menghalangi dia untuk naik ke atas makanya gue berani open posisi sell disini ke atas lagi aduh ke atas dong kawan kalau dia sampai sampai menyuntuh sumbu di sebelahnya candle hijaunya ya gue akan open posisi sell sih kalau dia sampai ke atas nih pasti kalian heran Hen, itu kan di satu jamnya ketemu support sempurna ya betul support sempurna ini itu gak akan berlaku ketika kita udah harga suatu market tuh menyuntuh harga tertingginya jadi kalian harus pelajar itu juga ya jangan asal open posisi nah dia udah mulai ke atas lagi kita lihat di 6 jamnya waduh waduh wuh di 6 jamnya jangan lihat tuh guys muncul candle yang sangat-sangat 12 jam apa lagi oke kita ke satu jam aja oke dia ke atas ini mah gue yakin sih dia bakal ke bawah bagus dia ke atas terus aduh gue akan open posisi sell disini kali ya oke 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 disini kita akan order buat nah tuh masih minus sebesar 0,24 dolar atau setara 2% oke kita lanjut aja deh menjelasin nih nah kenapa gue pilih open posisi sell di satu jamnya lihat deh ini harganya udah di harga tertingginya udah menyentuh resisten ya terus disini meskipun kalian tanya muncul support yang sempurna gak akan ngaruh nih guys meskipun dia mau ke atas dia balok ke bawah dulu udah ada tanda-tanda dari sumbunya nih nih si sumbu ini nih nah udah ada tanda-tanda sumbu kalau dia bakalan ada penolakan di atas jadi gue akan memanfaatkan sumbu ini penolakan candle hijau yang bakalan jadi entah itu merah atau hanya sekedar ke bawah dulu baru ke atas kelihatan dari mana di 4 jamnya nah di 4 jamnya ini malah gue ketemu support yang gak sempurna nih pelemahan nih malah lalu muncul candle hijau yang menyentuh area resistennya tuh ya disini nih area resistennya ini market penurunan loh guys tuh lihat diketa kita tahu dari MA nya moving average nya berada di atas ya ini di 4 jamnya di 1 jamnya oh enggak enggak kelihatan di 1 jamnya enggak terlalu kelihatan marketnya rusak ya hancur tapi ini kayak ngebentuk gunung tuh ke bawah atas ke bawah ke atas ke bawah tuh ini menyentuh gunung kita lihat di 1 harinya nah di 1 harinya ini fix banget sih ini penurunan lihat MA nya lihat moving average nya aja berada di atas candle ya oke kenapa gue lebih suka trading begini ini sebenarnya beresiko kalau kalian enggak ngerti momen open posisinya disini caranya itu kalian emang benar-benar harus jeli melihat rewind-rewind sebelumnya ya ketika menemukan candle yang overload seperti ini kalau menemukan candle overload seperti ini enak banget sih open posisi sell tapi ingat open posisinya itu tergantung dari kalian ketika open posisinya enggak tepat kurang tepat itu benar-benar bahaya ya bikin kalian minus kalau kayak gini kita lihat nanti ini masih minus kayaknya nih masih minus oke kita akan lihat nanti nih seperti apa hasilnya ya akhir dari candle yang sedang berjalan ini bakalan berubah jadi apa bentuknya karena gue akan lanjut lagi trading forex ya jadi kita akan skip sebentar doang ini kayaknya sebentar doang nanti juga profit akhirnya kita profit juga lihat ya kita udah profit sebesar 11 hampir 12% atau setara 1,23 USDT tuh kalau kalian lihat jadi kita jual tutup dan langsung cek marketnya aja guys disini marketnya kita lihat tuh dia bener-bener langsung terjun ke bawah ya yang awalnya dia emang naik ke atas sementara lalu ke bawah lagi lihat nih ini di time frame 1 jamnya di time frame 4 jamnya lihat tuh jadi bener kita kemarin tuh open posisi sell kita lihat nih di 4 jamnya di 1 harinya malah lebih kita kalau di 1 hari mana ya open posisi sellnya disini nih eh dimana ya gue lupa pokoknya antara disini pokoknya gue open posisi sell di antara sini deh gue lupa pokoknya ya jadi dia emang penurunan ke bawah dan sebenarnya sih sebelumnya dia emang ke atas dulu guys nih gue minus minus sekitar berapa persen nah jujur aja nih sekitar 10% apa 5% tapi gue emang udah tau di awal tuh dia bakal ke atas dulu baru ke bawah makanya gue harus nunggu sabar ini 1 hari lah gue 1 hari bisa ngembalikan keadaan gitu bisa profit ya karena emang gue nya sendiri asal open posisi sell waktu itu sebelumnya karena gak ngeliat mau tentang candlesticknya maksudnya tentang sinyal-sinyal atau open posisi yang tepat gue hanya ngeliat marketnya arahnya tuh ke bawah yaudah gue open posisi yang gue tau emang bakalan ke bawah tapi dia ke atas dulu dan itu menyebabkan gue gak nunggu seharian buat profit tuang bayangin ya cuman profit cuma 1 USDT lebih cuman gak apa-apa tetap syukuri aja nanti kita lanjut trading lagi di forex crypto jadi kalau kalian yang mau belajar trading crypto forex aset sahab dan lain-lain aja kalian bisa DM IG gue bisa langsung di kolom komentar video gue bisa cek di playlist youtube gue juga ada cara-caranya kalau mau masuk grup silahkan DM IG gue nanti gue kirim undangannya dan disitu banyak panduannya materi-materi yang bisa kalian gunakan untuk trading dimanapun dan kapanpun terima kasih yang udah nontonin video gue dan sampai jumpa lagi di next video